Hai semua apa kabarnya kalian semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Lenga Channel untuk kalian yang baru saja bergabung kepoin video kita yang lainnya juga ya jangan lupa langsung subscribe like dan share makasih film yang akan kita review kali ini berjudul Kabil film ini dirilis pada tahun 2017 oleh Bapak Sanjay Gupta tentang pasangan suami istri yang sama-sama menderita kebutaan namun dirundung duka bertubi-tubi film ini dibintang artis tampan aku yakin sih semua orang pasti tahu deh haki-haki yang satu ini anak-anak sembilan puluhan kayak kita waktu kecilnya pasti nontonin dia terus di film India yuk siapa lagi kalau bukan si tampan titik rosan yang berperan sebagai Rohan entah kenapa ya di semua film dia selalu berperan sebagai Rohan dan Yami Gautang yang berperan sebagai supriya Bagaimana Rohan menjalani hidupnya tanpa istrinya Bagaimana Rohan menemukan keadilan untuk istrinya yuk wait 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 let's go nya kayaknya enakan si tampan nih coba satu dua tiga tanpa banyak cakep dan bicara langsung saja kita take off ke videonya let's go adegan diawali oleh seorang pria yang sedang memasak bernama Rohan Batnagar ia adalah tunanetra yang telah kehilangan penglihatannya sejak lahir walau buta Rohan adalah laki-laki yang mandiri ia mengerjakan dengan segala sesuatunya sendiri seperti memasak mencuci piring bahkan mengendarai sepeda sekalipun ia juga bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dengan bakat yang ia miliki yaitu sebagai daber dengan kelebihannya itu dia pun dipekerjakan di sebuah perusahaan animasi sebagai pengisi suara pada hari itu Rohan mengangkah keluar dari apartemennya untuk bertemu dengan seseorang rupanya chopper sahabatnya ingin memperkenalkan dia dengan seorang wanita jadi si chopper ini bapak comblang ya ceritanya wanita itu bernama supriya yang juga seorang tunanetra sama seperti Rohan walaupun buta supriya juga wanita yang memiliki penghasilan sendiri dan tidak bergantung pada orang lain dari situlah Rohan mulai mengaguminya dan dari pertemuan mereka itu mereka pun semakin dekat suatu hari Rohan dan supriya pergi berbelanja ke suatu mall kondisi disana sangat ramai karena adanya konser hingga supriya tiba-tiba terlepas dari genggaman Rohan Rohan terlihat sangat panik sementara di sisi lain supriya terus memanggil Rohan dan meminta bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya Rohan mendengar seseorang berbicara menggunakan speaker dan berusaha mendatangi podium untuk meminta bantuan artis pada konser tersebut berusaha untuk menolong Rohan dia meminta Rohan untuk memanggil supriya dengan mik yang digenggamnya pada momen inilah Rohan memanggil dan mengungkapkan cintanya pada supriya yang akhirnya hubungan mereka berlanjut ke pernikahan kehidupan setelah pernikahan mereka sama seperti orang-orang pada umumnya mereka menjalani kehidupan mereka dengan penuh kemeskaan dan kebahagiaan hingga akhirnya pada suatu malam saat Rohan dan supriya pulang dari makan malam kebahagiaan mereka berubah menjadi ketegangan dua orang pemuda Amit dan Wasit mengganggu mereka dan berusaha menggoda supriya supriya ini memang cantik banget ya guys pasti yang jomblo juga banyak yang naksir nih si tampan sebelah juga waktu nonton bareng film ini matanya ke supriya terus Oke lanjut Amit memang ternyata sudah mengincar supriya sejak pertama kali ia melihatnya pada sebuah acara beberapa waktu lalu supriya yang ketakutan segera berteriak memanggil bantuan tetangganya namun Amit dan Wasit berhasil kabur tanpa ketahuan Amit adalah seorang pengangguran yang sering mabuk-mabukan dan menggoda perempuan hingga membuat keributan ia juga adik dari seorang politisi terkenal dan kaya raya yang membuatnya semena-mena pada orang yang lebih rendah darinya cobaan terbesar dalam hidup Rohan dimulai saat ia suatu hari pulang ke rumah setelah seharian bekerja ia memanggil istrinya supriya namun tidak ada jawaban ia terkejut melihat supriya ditemukan dalam posisi terikat tanpa busana dengan mulut di sumpol sebuah kain Rohan bertanya apa yang sebenarnya terjadi namun supriya menjelaskan bahwa ia telah dilecehkan oleh Amit dan Wasit mulai mengiris hati para wanita sih disini tak tinggal diam Rohan pun langsung melaporkan kejadian tersebut pada polisi bernama Inspektur Cobey namun karena tidak ada saksi mata polisi pun tidak bisa menahan Amit dan Wasit saat itu Inspektur Cobey memberi saran kepada Rohan agar segera menemui dokter untuk melakukan visum terlebih dahulu sebelum waktu 1x24 jam karena kasus tersebut butuh penanganan dari medis agar pelaku bisa diadili dan diberi hukuman yang setimpal karena tidak ada pilihan Rohan pun segera pergi untuk menjalankan perintah dari Inspektur Cobey di tengah perjalanan menuju rumah sakit tiba-tiba Rohan dan supriya diberhentikan oleh sekelompok orang yang langsung membawa mereka ke sebuah gudang yang entah di mana di sana Rohan dipukuli dan lalu mereka berdua dibuang ke tepi pantai meskipun dalam keadaan basah Rohan tetap tidak menyerah dan terus mencari tumpangan menuju rumah sakit tetapi saat sampai di rumah sakit dokter mengatakan supriya tidak bisa lagi melakukan visum sebab sudah dalam keadaan basah kuyuk dan dalam artian jejak pelaku dan semua bukti telah hilang tersapu oleh air akhirnya laporan visum pun gagal dilakukan pada hari itu mendengar hal itu Rohan pun menjadi kebingungan ia dan supriya kembali menuju kantor polisi untuk menjelaskan apa yang telah mereka alami dan kembali melaporkan Amir namun di sana bukannya mereka dilayani dengan baik polisi menuduh Rohan dan supriya sebagai penipu dan mengolok-ngolok mereka bahkan menuduh Rohan sedang mencoba mengambil keuntungan dari istrinya Rohan yang mendengar semua hinaan dan polisi pun seketika marah dan mencoba membela diri namun supriya memintanya untuk tenang dan pulang saja keesokan harinya Rohan pergi ke tempat kerja dengan perasaan yang sangat terluka kejadian tersebut membuatnya kehilangan arah dan tidak fokus sementara di sisi lain di rumah supriya ternyata terus mengalami kejadian yang serupa aduh parah banget ini guys jadi supriya ini dilecehkan tidak hanya sekali hingga saat Rohan pulang ke rumah ia dikagetkan dengan badan supriya yang telah tergantung di langit-langit supriya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri Rohan tak kuasa menahan kesedihannya sebagai seorang tunanetra dan baru saja merasakan kebahagiaan pernikahan ia tidak menyangka istrinya pergi dengan cara yang mengenaskan si politisi kakaknya Amit yang bernama marhat mendatangi kediaman Rohan yang sedang berduka bukannya mengajukan kata bela sungkawa ia justru datang memperingati Rohan agar berhenti mengusut kasus adiknya Amit disini kita bisa menyimpulkan ya bahwa marhat ini adalah dalang dibalik semua kejadian dan perditaan yang dialami oleh Rohan dan supriya ia rela melakukan segala cara demi melindungi adiknya termasuk menyewa orang-orang yang menghalangi mereka pada saat ingin melakukan visum hingga menyua para polisi Rohan yang menyadari hal itu pun segera mencari petunjuk penyebab istrinya bunuh diri dan benar saja ia menemukan jam tangan dan surat peninggalan supriya di bawah tempat tidur yang ternyata surat itu berisi tentang kesaksian supriya bahwa ia seringkali dilecehkan oleh Amit ketika Rohan sedang tidak berada di rumah mengetahui fakta tersebut kesedihan Rohan berubah menjadi amarah dan ia mendatangi kantor polisi untuk ketiga kalinya Rohan datang bukan untuk melaporkan kembali kasusnya melainkan untuk menemui inspektur cobei dan memberitahu bahwa ia berjanji akan menemukan pelakunya Rohan juga berkata akan menghukum mereka dan menemukan keadilan dengan tangannya sendiri langkah pertama Rohan mengunjungi sebuah bar tempat Amit dan wasit berada ia mengatur siasat dan memanfaatkan kelebihannya sebagai seorang daber yang bisa menirukan suara siapa saja dan target pertamanya adalah wasit Rohan merekam suara Amit dan kakaknya marhat untuk dipelajari dan setelah itu ia menelpon wasit untuk berpura-pura menjadi Amit dengan segala tipu muslihatnya Rohan meminta wasit untuk segera datang ke bar tempat Amit dan wasit bertemu wasit pun datang ke bar tersebut dan ketika di sana dia malah dikejutkan dengan sosok lahan yang meminta wasit membayar nyawa istrinya tanpa basa-basi Rohan kemudian menghajarnya dan menggantung wasit seakan-akan terlihat seperti bunuh diri setelah urusan dengan wasit selesai Rohan pun melanjutkan kembali aksinya dan target selanjutnya adalah Amit ia menuju wartel yang sama dan menelpon Amit dan berpura-pura menjadi nauler yang menjanjikan bisa memberitahu informasi orang yang membunuh wasit jika Amit bisa menemuinya di Mut Godon sendirian Amit yang penasaran langsung mengiakan kesepakatan tersebut saat Amit tiba di sana bukannya mendapatkan informasi ia justru mendapatkan pukulan keras dari Rohan namun ia masih beruntung nih guys terhalang oleh helm di kepalanya Rohan yang mengetahui Amit masih dalam keadaan sadar ia terkejut keadaan justru berbalik Amit memukul Rohan tanpa henti hingga hampir tak sadarkan diri namun keberuntungan masih berpihak pada Rohan karena saat ia berusaha berdiri kembali ia lalu melemparkan satu pukulan keras tepat di kepala Amit hingga Amit langsung terjatuh dan tak sadarkan diri ketika sadar Amit telah dalam posisi terikat seperti yang ia lakukan pada Supriya dan bahkan yang lebih ironis Rohan tidak tanggung-tanggung membocorkan semua bensin yang ada di gudang itu dan kemudian menelpon Marhat untuk segera datang menolong adiknya mengetahui adiknya dalam bahaya ia segera menuju ke sana dan saat ia mendobrak pintu gudang itu tiba-tiba gudang itu meledak dan Amit pun tewas terbakar scene berpindah dimana Rohan yang sedang mengobati lukanya didatangi oleh Inspektur Chobe yang telah mengetahui ular Rohan dan berjanji akan menangkap Rohan dalam waktu 24 jam setelah ia mengumpulkan seluruh bukti malam harinya tempat tinggal Rohan dijaga ketat namun ia bisa dengan mudahnya kabur dari penjagaan tersebut dan ia pergi untuk membalaskan dendamnya dan sebak tebak siapa dan terakhir kepada Marhat Prao sang politisi kakaknya Amit dengan telepon di wartel yang sama Rohan pun mengajak Marhat bertemu di gedung yang masih dalam proses pembangunan rupanya gedung itu adalah apartemen yang disiapkan Rohan untuk Supriya sehingga ia telah mengetahui seluruh area gedung dan melancarkan aksi tipu muslihatnya ia menjembak asisten Marhat yang akhirnya terjatuh dari lantai gedung setelah si asisten tewas tersisalah Rohan dan Marhat pertarungan dan pukulan terus dilakukan hingga pada satu titik mereka berdua ada di tepi gedung dan Rohan memutuskan untuk loncat bersama dari atas gedung tersebut namun jangan sedih guys ini adalah bagian dari rencana Rohan sementara Marhat telah jatuh dan tewas Rohan terlihat masih terikat di tiang penyangga keesokan harinya saat Rohan sedang berada di tepi pantai Inspektur Cobei mendatanginya untuk menanyakan pembunuhan yang telah Rohan lakukan di malam itu karena merasa telah yakin Rohan adalah pelakunya Inspektur Cobei kemudian mengambil gambar wajah Rohan sebagai barang bukti untuk ditunjukkan kepada pemilik wartel tempat Rohan menelpon korbannya selama ini sesampainya disana hal diluar dugaan pun terjadi Inspektur Cobei terkejut mengetahui bahwa pemilik wartel ternyata juga seorang tunanetra yang mana kita tahu ia tidak bisa melihat dan tidak bisa membantunya untuk membuktikan bahwa si Rohan lah yang sering menggunakan telepon tersebut hingga akhirnya ia tidak lagi memiliki bukti dan mau tidak mau harus mengakui bahwa Rohan tidak bersalah super di tepi pantai Rohan terlihat berbicara dengan arwah Supriya Rohan kemudian membawa Abu Supriya dan membuangnya di laut dan film pun tamat oke itu tadi alur cerita dari film Kabil gimana seru ya dan menegangkan juga kalian yang punya waktu at least di hari minggu hari ribur coba deh nonton pasti ini akan seru banget pesan dan pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pada akhirnya kita tidak boleh meremehkan dan merendahkan orang lain segala hal yang kita perbuat terutama kejahatan pasti cepat atau lambat akan mendapatkan balasan yang sesuai dan setimpal oke semuanya waktu landing sudah dekat terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang terus setia dan mau mendengarkan video film dari kita jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe like dan share ya sampai jumpa di episode selanjutnya sehat selalu everyone doakan kita semua agar selalu menjadi pribadi yang rajin bye bye